Walaupun Pak Agus merahasiakan kepada Pak Saud dan teman-teman ya? Nah iyalah, 4 tahun, hampir setiap hari ketemu kita bisa merasakan. Apalagi waktu dia bilang, apa namanya, saya dimarahin tuh. Dia tidak sebut tanya. Oh, iya iya iya. Oh, hentikan. Oh, karena kita berburu-buru kebawah, saya tidak menanggapin. Saya pikir ada negara mentalitas. Terus saya tidak pernah tanya lebih lanjut bagaimana kronologis dia pergi. Saya anggap beberapa bahan dari ceritanya Pak Agus lah. That's Agus story to tell. Not South story to tell lah. Jadi maksudnya, kalau sekarang sih saya pikir dikumpulin aja tiga orang itu terus dites aja pakai, apa namanya... Live detector. Live detector kan nanti ketahuan siapa yang benar, siapa yang enggak. Seperti yang digital. Pakai yang digital, jangan dipakai yang analog. Nah, itu berarti dalam waktu itu, Pak Agus cuma bilang, kalau saya boleh tarik sedikit ya, Pak Agus cuma bilang, saya dimarahi. Suma gitu doang. Dan Mbak Tau tidak terlalu menanggapi gitu ya, Pak Agar. Terkait hal itu ya. Pertama, esensinya kan udah selesai kan. Udah selesai, udah artinya kita udah pruden yang bersangkutan juga udah, apa namanya, di... Apa namanya, udah inkrah gitu ya. Artinya dalam hati saya, agak ngaruh kali gitu aja. Jadi saya nggak tertarik. Cuma kan ternyata kalau itu terjadi yang... Saya bayangkan belakangan gitu. Itu kan belakangan ya beberapa hari ini. Kebayang juga ya. Kalau Pak Agus gitu. Kepengaruh. Skornya kan waktu itu 3-2 tuh. 3 menyeturin. Kasus itu 2. Enggak gitu ya. Dalam bagian saya, ya itu tadi mungkin... Satu aja dipengaruhi, terus ya udah selesai. Tapi rupanya... Syukur, Alhamdulillah, udah... Udah ini, udah seprendik, udah ditandatangan gitu.